Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Pada lanjutan pekan keempat BRI Liga 1 2021, Arema FC menghadapi PSIS Semarang yang digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Arema FC yang tampil mengenakan jersi berwarna biru, sedangkan PSIS mengenakan jersi berwarna putih. Kedua tim tampil tanpa dukungan supporter. Arema FC dan juga PSIS tampil apik dan saling jual beli serangan. Sejak dibunyikannya peluit babak pertama, Arema FC langsung berinisiatif mengendalikan permainan. Beberapa peluang diciptakan para pemain Arema FC. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, kedudukan masih belum berubah. Meski kedua tim sama-sama mempunyai beberapa peluang, namun belum ada satu golpun yang mampu diciptakan oleh kedua tim. Pada peluit babak kedua dibunyikan, Arema FC langsung berinisiatif memegang kendali permainan dan melakukan serangan kepada jantung pertahanan PSIS Semarang. Duet Deddy, Portes, Dendy, Sili berganti menciptakan peluang berbahaya, namun finishing yang kurang sempurna menjadi permasalahan Arema FC hingga saat ini. Perubahan komposisi dilakukan pelatih Eduardo Almeida di babak kedua dengan memasukkan Kushida Riudo dan Muhammad Rafli. Dengan masuknya, kedua pemain tersebut membuat variasi serangan Arema lebih beragam. Dan Muhammad Rafli mempunyai beberapa peluang yang belum bisa dikonversikan menjadi gol. Hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan, skor tidak berubah kosong-kosong. Dengan hasil ini, membuat Arema FC tetap mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dijalankan pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Dan menjadi salah satu tim yang belum pernah merasakan kemenangan pada pekan keempat dan Arema berada di posisi 14 kelas men sementara BRI Liga 1. Di pertandingan berikutnya, Arema FC akan berhadapan dengan Persipura Jayapura pada Rabu 29 September 2021. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema!